Waktu luang dan santai seperti ini paling asik mengisi tika-tika silang Wah, ternyata gak mudah Saya tanya teman dulu ah Waduh, ternyata gak tahu juga Hmm, kira-kira apa ya jawaban 6 kotak menurun ini? Kalau koperasi ini tesak Itu buruk Kak, udah Bisa gak sih sebenarnya? Ya, susah, Mak Makanya kalau mau pinter makan tahu Tahu adalah jenis makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai yang berasal dari negeri Cina Diciptakan oleh seorang ilmuwan sekitar 2200 tahun lalu Awalnya tahu hanya dikonsumsi keluarga kerajaan saja Lalu berkembang dan populer di kalangan Biksu Buddha Karena menjadi alternatif makanan bagi mereka kaum vegetarian Untuk membuat tahu mudah kok Siapkan kedelai yang telah dicuci bersih Lalu rebus kedelai selama 1 jam atau hingga hancur Setelah itu saring beberapa kali Masukkan kembali rebusan kedelai ke dalam wadah yang dilapisi kain bersih Tambahkan susu dan mentega Nah, sekarang tahu dicetak seperti ini Atau bisa juga dipotong-potong mengikuti penggaris kayu Nah, sekarang tahu pun siap dikemas Dalam tahu terdapat protein dan kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan anti-osteoporosis Kandungan isoflavonia juga mampu mencegah kanker payudara dan memperlambat penuaan pada perempuan Tak hanya itu saja, tahu juga mampu meningkatkan kecerdasan anak karena mengandung omega 3 dan 8 asam amino Karena di dalamnya ada 8 asam amino esensial Yang pertama disitu kan lisin Ya, sebetulnya asam amino esensial menurut penelitian-penelitian terakhir itu Ya ada kontroversi ada 10 Tapi yang itu 8 Nah, menurut penelitian ditahu itu ada asam amino esensial Yang harus diasupan dari luar Tubuh tidak bisa membuat Nah, itu seperti lisin bisa membantu untuk kecerdasan otak Wah, banyak sekali yang manfaat tahu Tak heran, tahu kerap dijuluki keju Asia Oh iya, selain digoreng, tahu biasanya diolah menjadi aneka masakan yang bercita rasa tinggi Mulai dari tahu tepung asam manis, stik, hingga dijadikan minuman Ayo, tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk konsumsi tahu ya Agar sehat dan cerdas Di Liputan Trans 7